Terima kasih saudara anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Temu ramah kader DPD Partai Nasdem Karimun menjadi momentum untuk memperkuat kekuatan mesin partai pada pemilu legislatif Karimun pada tahun 2024 mendatang. Temu kader DPD Partai Nasdem Karimun bersama Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan dari Partai Nasdem, menjadi momen bagi seluruh tokoh masyarakat Karimun untuk bergabung ke Partai Besutan Surya Paloh. Beberapa masyarakat yang resmi bergabung untuk menyokong pemilu legislatif 2024, diantaranya Muhammad Ashura, mantan Ketua DPRD Karimun yang sebelumnya politisi Partai Golkar, dan mantan bakal calon Bupati Karimun dan Wakil Bupati Karimun periode 2015-2020 dari jalur independen Raja Usman dan Zulkarnain. Pada kesempatan ini, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Karimun Yus Rizal menyampaikan, dengan bergabungnya beberapa tokoh Karimun tersebut, merupakan keuntungan bagi Partai Nasdem Karimun. Yus Rizal menambahkan, Nasdem selalu membuka ruang bagi mereka yang menempatkan prinsip restorasi sebagai landasan perjuangan. Kita ingin mengkonsolidasikan kekuatan kita, terutama di Pulau Karimun ini, untuk melihat keseriusan kader kita nanti dalam hal tentu arahnya ke pemenangan pemilu di 2024. Jadi yang datang tadi itu adalah kader mayoritas, kader di Pulau Karimun saja. Karena rencananya kita akan membuat pertemuan seperti ini untuk di Kundur dan Moro dan Durai. Kita akan bikin di tiap pulau, supaya ke depan. Yus Rizal berharap, dengan kehadiran beberapa tokoh tersebut, diharapkan mampu berkontribusi dalam mengamankan target perulahan suara Nasdem di Kabupaten Karimun pada pemilu legislatif 2024 mendatang. Demikian Ferdino melaporkan dari Karimun.